Halo Sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Youtube kembali ya Kita akan bahas tentang kesalahan fatal Youtuber pemula Jadi buat teman-teman Sobatku kalian, tonton video ini sampai habis Karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan teman-teman membangun Youtubenya dengan baik Oke Sobatku, ini adalah kesalahan-kesalahan yang harus teman-teman hindari Yang pertama adalah, teman-teman Youtuber pemula itu adalah Kesalahan yang pertama adalah, tidak tahunya tujuan membuat channel Jadi kalau teman-teman tidak tahu membuat channel, tujuannya apa itu akan sia-sia ya Jadi sudah capek-capek upload, menghabisin kuota, tiba-tiba tidak ada fungsinya Kita membuat channel Youtube itu untuk apa? Untuk cari uang kah atau untuk senang-senang doang Jadi syarat saya, untuk cari uang dong, kita harus memahami dulu peraturan Youtube itu seperti apa Salah satu contoh, mungkin teman-teman untuk headernya kita kasih gambar Profilnya kita kasih, habis itu pengaturan channelnya kita rapi seperti ini Ada upload, ada upload populer Untuk settingannya, ada di beberapa video saya Teman-teman silahkan cek sendiri deh, seperti itu Itu kesalahan pertama ya Kalau kita tidak tahu tujuannya, pasti salah kapra Dan channelnya tidak akan berkembang Bahkan sulit sekali untuk berkembang Oke, itu kesalahan yang pertama Kesalahan yang kedua, yaitu asal upload video tanpa edit Jadi buat teman-teman sekalian, sebenarnya upload video tanpa edit itu sebenarnya sah-sah aja ya Buat teman-teman sekalian Salah satu contoh, di video saya ini Video saya ini tanpa edit sebenarnya Hanya rekam layar, habis itu upload, rekam layar, upload Saya bicara ngoce seperti ini Tetapi teman-teman harus perhatikan Kalau durasinya terlalu panjang, saran saya mungkin teman-teman edit kembali ya Teman-teman rapiin, teman-teman percantik kembali Kalau kurang jelas, teman-teman perjelas, kalau perlu dikasih text seperti itu Jadi kesalahan yang kedua adalah teman-teman tidak melakukan pengeditan Videonya asal buat Dan durasinya terlalu panjang, bahkan orang bosen Mungkin lihat gambarnya pun sudah tidak mau nonton Itu kesalahan yang kedua Kesalahan yang berikutnya Kesalahan yang ketiga adalah Asal buat judul video Jadi buat teman-teman sekalian Ada beberapa orang itu membuat channel youtube asal membuat judul video ya Jadi salah satu contoh ini, kalau teman-teman perhatikan Judul-judul saya ini tertarget ya Saya menggunakan teknik SEO youtube Jadi kalau SEO youtube itu seperti ini Salah satu contoh, kita berkunjung ke Seat Engine-nya youtube ya Jadi kalau kita berkunjung ke Seat Engine-nya youtube Kalau kita mau membuat judul Itu saran saya teman-teman Sersing dulu Atau cari kata kunci dulu Salah satu contoh, mungkin saya sersing di kotak pencari ini Cara membuat channel Nah seperti ini Cara membuat channel youtube Cara membuat channel youtube Menghasilkan uang Cara channel youtube Ini adalah kata kunci-kata kunci Yang bisa kita jadikan judul Jadi buat teman-teman sekalian Jangan asal membuat judul ya Usahakan menggunakan kata kunci-kata kunci ini Jadi untuk judul Tepatkan sasaran Jadi jangan asal Kita bukan artis Kita bukan artis Jadi kalau artis itu bikin judul sembarangan pun Banyak yang nonton Itu adalah kesalahan yang ketiga ya Teman-teman Dengan asal membuat judul Oke Kesalahan selanjutnya Kesalahan selanjutnya adalah Tidak menggunakan deskripsi dan tag Jadi buat teman-teman sekalian Setiap kita upload Kita itu ada yang namanya deskripsi dan tag Jadi ini saya berikan salah satu contoh Apa namanya Penguploadan video saya Jadi kita akan lihat Cara uploadnya Kita ada pengisian deskripsi dan tag Nah di sini ada yang namanya deskripsi Usahakan teman-teman Kalau judulnya sudah tertarget Ini deskripsinya diisi ya Deskripsinya diisi yang berhubungan dengan judul Salah satu contoh kata kunci judul itu ada di paragraf pertama Seperti itu Dan pengisian tag Tag itu di sini teman-teman Di sini adalah pengisian tag Kalau teman-teman tidak lakukan ini Apa namanya Video teman-teman sulit dicari di google Atau sulit cari di branda youtube Seperti itu Jadi ini adalah kata kunci Untuk kita Salah satu contoh untuk mengisian kata kunci itu Dengan cara seperti ini Cara membuat channel youtube ini adalah Mengupakan kata kunci ya Semuanya ini kata kunci Yang teman-teman bisa gunakan di tag Seperti ini Itu adalah kesalahan teman-teman yang keempat Kalau tidak mengisi dan Apa namanya Mengoptimalkan SEO nya youtube Kita tidak bisa cepat berhasil ya Kita akan lambat Channel youtube kita akan lambat Oke yang selanjutnya adalah Thumbnail kurang menarik Jadi buat teman-teman sekalian Kita teman-teman perhatikan Ini adalah thumbnail itu adalah tampilan depan ya Tampilan depan sebuah channel youtube Kalau teman-teman perhatikan Thumbnail saya ini mentereng semua ya Tapi sedikit mirip ya Karena Nah tulisannya jelas Tulisannya buat besar-besar Cara membuat thumbnail disini Sudah ada saya buatkan juga Cara membuat tutorialnya Untuk upload thumbnailnya itu disini Ini untuk mengisi thumbnail Ini untuk pemilihan thumbnail yang disediakan Kita mau masukkan thumbnailnya disini Nah itu adalah kesalahan yang kelima Thumbnailnya tidak menarik Bahkan thumbnailnya masih bawaan Oke selanjutnya Kesalahan yang ke enam Kualitas pencahayaan video gelap Jadi buat teman-teman sekalian Perhatikan Ini saya beberapa kali membuat video Ini salah satu video saya ya Videonya terang ini Teman-teman bisa coba Jadi untuk pencahayaan itu sangat penting Jadi kalau buat video itu Jangan digelap-gelapan Habis itu Diremang-remang Tidak kelihatan Apalagi konten tutorial Otomatis orang males untuk menontonnya Itu kesalahan yang ke enam Berikutnya Kesalahan yang ke tujuh Suara video tidak jernih Atau tidak jelas Jadi teman-teman sekalian Bagi teman-teman Yang apa namanya Membuat konten dengan cara rekam layar Seperti saya ini Usahakan cek soundnya Cek soundnya kira-kira jelas enggak Kalau nggak jelas Jangan dilanjutin Ganti Apa namanya aplikasinya Saya ini menggunakan aplikasi Camtasia ya Camtasia Jadi teman-teman bisa coba deh Kualitasnya Untuk videonya itu cukup lumayan Suaranya itu cukup lumayan Nah kesalahan yang ke delapan Kesalahan yang ke delapan adalah Menggunakan aplikasi subscribe dan view Penambah view ya Jadi teman-teman biasanya itu di branda google Apa namanya Kadang-kadang kita menuliskan kata kunci Apa namanya Aplikasi penambah subscriber Seperti ini kadang-kadang Atau teman-teman juga Ada yang Nah ini Ada sih Trick-trik Penambah subscriber Atau Situs Kadang-kadang menulis Situs penambah subscriber Seperti ini Banyak sih Tuh Ada ya penambah situs Saya tidak menyarankan Cara ini teman-teman Karena cara ini Dilanggar ya Cara ini karena Ini bukan real Akun Mereka Mereka youtuber yang Atau akun-akun aktif Kadang-kadang itu Mereka gmail-gmail yang sudah Nggak aktif Itu Apa namanya Disubmit disini Jadi otomatis mereka Subscribe secara otomatis Saran saya jangan Saran saya jangan Lakukan ini Kita lakukan dengan cara alami Dengan Mengetikan kata kunci Cara membuat channel youtube Maka Dia akan mencari Nah kita bersaing disini Untuk mendapatkan pengunjung Dari Seat engine youtube Itu adalah kesalahan Kedelapan Menggunakan aplikasi subscribe Atau penambah viewers Oke Kesalahan yang ke sembilan Spam komentar Di video channel orang Jadi buat teman sobatku sekalian Disini salah satu contoh Ada beberapa Apa namanya Orang yang Nyepam ya Nyepam di Videonya orang lain Terkadang seperti itu Saran saya teman-teman Jangan lakukan ya Ini salah satu video saya Mungkin disini ada beberapa kali Yang nyepam Pemula like Jangan sepam ya Jangan melakukan komentar Berulang kali Dengan kata yang sama Mungkin di video saya Pemula Pemula like Seperti itu ya Pemula like Tapi kalau teman-teman Perhatikan Dia berkomentar disini Habis itu berkomentar Di video orang lain Dengan kata yang sama Itu akan berakibat fatal Video teman Apa Komentar teman-teman Akan masuk di sepam Dan juga teman-teman Kalau berkata kasar Di Apa Di channel orang Ini bisa dilaporkan Dengan teknik seperti ini Ini ada titik 3 Kita tinggal klik Laporkan Repot Nanti kalau sudah dilaporkan Otomatis channel youtube Teman-teman bisa dihapus Sama youtube Bahkan mungkin Pengajuan monotest Pun akan sulit Oke seperti itu Jangan lakukan spam komentar Di channel youtube Atau video orang lain Kesalahan yang ke 10 Kesalahan yang ke 10 Adalah Durasi video terlalu panjang Seperti yang sebutkan Saya tadi teman-teman Kalau membuat Apa namanya Video Durasinya itu Jangan terlalu panjang Jadi durasi video itu Sangat penting Saran saya Maksimal 10 menit Jadi teman-teman bisa Perhatikan disini Saya buat video Tidak terlalu panjang 5 menit 6 menit 7 menit Saya langsung targetkan Jadi kalau teman-teman Membuat video terlalu panjang Orang itu tidak mau nonton Tapi Jangan juga Videonya Seharusnya panjang Lebar Teman-teman Buat persingkat Jadi orang tidak jelas Jadi Nonton tutorial teman-teman pun Dia tidak paham Seperti itu Jadi durasi video Jangan terlalu panjang Juga jangan terlalu pendek Kalau memang menarik Panjang juga Tidak apa-apa Oke Kesalahan yang ke-11 Berikutnya kesalahan yang ke-11 Adalah Re-upload video orang lain Jadi Teman-teman bisa perhatikan Sebenarnya Orang-orang yang re-upload itu Bisa kita laporkan ya Salah satu contoh Ini saya akan masuk ke Apa namanya Daftar Hak cipta Di video saya Ini hak cipta ya Kita klik Saya sebenarnya Baru-baru aja Melaporkan Hak cipta ya Ke channel youtube orang lain Nah disini Nah ini Terselesaikan ya Subscribe Nah ini Ini sudah dihapus ya Penghapusan standar Jadi Channel youtube yang Re-upload Video saya Saya laporkan Otomatis dihapus Video sudah dihapus Ini ada tulisannya Jadi buat teman-teman Jangan re-upload Video atau Apa namanya Gambar milik orang lain Atau musik orang lain Saran saya jangan Karena apa Karena bisa dihapus Bahkan teman-teman Tidak bisa monotis Channelnya Jadi akan sia-sia Kalau channelnya Tidak bisa dimonotis Kesalahan berikutnya Yang ke-12 Yaitu menggunakan Gambar orang lain Jadi jangan Salah teman-teman Untuk gambar-gambar Di google Atau gambar Dimana saja Cuma Gambar Gambar Teman-teman Mau cari ini Gambar Habis itu Teman-teman Buatlah Slide Untuk video youtube Saran saya Jangan Karena ada gambar-gambar Yang kena hak cipta Otomatis teman-teman Sulit nih Dimonotis Bahkan Keindeksi Sama Youtube Itu Bawasanya Ini adalah Melakukan pelanggaran Hak cipta Nah kesalahan yang terakhir Yaitu Menggunakan musik Hak cipta orang lain Jadi ada beberapa channel youtube Itu Saya gak perlu contohkan musik seperti apa Tapi teman-teman Itu ada yang Apa namanya Jalan-jalan Jalan-jalan Atau Semuanya video jalan-jalan Saya ketikan begini ya Video Jalan-jalan Seperti ini Mungkin teman-teman Jalan-jalan Tapi Nah Jalan-jalan seperti ini Tapi menggunakan musik orang lain Ada musik orang lain yang Diputar Seperti itu Dalam Kegiatannya Saran saya Jangan Karena itu mengandung hak cipta Walaupun Gambarnya Atau videonya Teman-teman itu Hasil Karya sendiri Tetapi musik itu Menggunakan Apa Bisa kena hak cipta Nah kita bisa menggunakan musik Yang disediakan oleh youtube Teman-teman silahkan ke Darksport youtube Seperti ini Youtube studio Habis itu klik Koleksi audio Disini Klik koleksi audio Disini saya sudah jelaskan Gimana sih cara Mendownloadnya Teman-teman silahkan klik disini Ini download Untuk menyetel Seperti ini Ini efek suaranya pun Ada Oke sobatku Itu adalah 13 kesalahan fatal Youtuber pemula Yang berakibat fatal Bahkan Channel youtube Teman-teman bisa dihapus Oke Kalau teman-teman masih Ada Sekiranya Yang saya sampaikan Kurang Atau teman-teman punya Koreksi Atas apa yang saya sampaikan Silahkan sampaikan Di kolom komentar Dengan sahang hati Saya mungkin akan Koreksi diri Bahkan channel youtube ini Akan memperbaiki Supaya Kedepannya Kita belajar bersama-sama Oke youtube Mungkin ini saja Tutorial Saya hari ini Teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa Di video Saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih